Beginilah aktivitas Muhammad Alif Fatur Rahman, seorang pelajar kelas 11 SMA Kartika yang harus berlari sejauh kurang lebih 5 km menuju titik penjemputan angkutan yang disiapkan sekolah secara gratis. Setibanya di sekolah, pelajar berusia 17 tahun ini pun langsung mandi dan berganti seragam lalu mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Berlari menuju sekolah ternyata sudah dilakukan Alif sejak SMP. Selain karaya tim piatu dan tak ada yang mengantarnya, angkutan umum juga tidak menjangkau akses antara sekolah dan rumahnya yang tergolong terpencil. Alif sebenarnya punya sepeda angin hasil pemberian sekolah, namun sudah rusak sehingga ia memilih kembali berlari menuju sekolahnya setiap hari. Berangkat di rumah, jangan meninggal masuk duduk, dalam terang jemputan, 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 lebih 4 kg. Meski berasal dari keluarga yang kurang mampu, Alif seakan tidak pernah patah semakan untuk terus bersekolah demi mengejar cita-citanya menjadi seorang anggota TNI. Jadi sekarang dia untuk menuju ke titik penyebutan, di daerah patran dia harus berlari kurang lebih 5 kg. Alhamdulillah Alif anaknya bertanggung jawab, meskipun kondisinya seperti itu dia tetap semangat dan tidak pernah terlambat selama bersekolah. Sejak menjadi yatim piatu, Alif hanya dihasil oleh neneknya yang bekerja sebagai serabutan, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari Kabupaten Jembar, Sunarto melaporkan.